Menggambar plora, pauna dan alam benda Seni rupa merupakan cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan contohnya lukisan dan patung Seni rupa berdasarkan fungsi dan tujuannya terbagi menjadi dua yaitu yang pertama seni rupa murni Seni rupa murni merupakan salah satu cabang seni yang mengutamakan nilai keindahan atau estetika dan hanya untuk dinikmati saja atau untuk mengekspresikan diri contohnya yaitu lukisan patung relim Yang kedua seni rupa terapan Seni rupa terapan merupakan salah satu cabang seni yang selain mengutamakan nilai keindahan atau estetika juga mengutamakan nilai guna Contohnya yaitu kerajinan kursi lemari Seni rupa berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua Yang pertama seni rupa dua dimensi Seni rupa dua dimensi merupakan salah satu cabang seni yang dapat dilihat dari dua arah yaitu dari depan dan samping Contohnya lukisan relip kaligrafi Seni rupa tiga dimensi merupakan salah satu cabang seni yang dapat dilihat dari segala arah yaitu dari depan, dari samping, dan dari belakang Contohnya yaitu patung Menggambar flora, fauna, dan alam benda Menggambar adalah menuangkan hasil imajinasi pada media dua dimensi melalui goresan atau coretan dan menggunakan berbagai teknik dan alat Menggambar flora terdiri dari unsur tumbuh-tumbuhan misalnya pohon, daun, bunga, buah Menggambar fauna terdiri dari berbagai jenis hewan Sedangkan menggambar alam benda berarti menggambar dengan objek benda mati Secara garis besar bentuk dasar benda dibagi menjadi tiga yaitu bentuk benda kubistis contohnya kardus, almari, televisi, buku, dan sebagainya Yang kedua, bentuk benda silindris contohnya ember, pas bunga, kendi, botol, gelas termasuk buah-buahan Yang ketiga, bentuk benda bebas contohnya batu, sepatu, baju, tas, sayur-sayuran Unsur-unsur menggambar Yang pertama, titik Titik merupakan unsur seni rupa yang paling sederhana Unsur titik akan tampak dan berarti apabila dalam jumlah yang banyak Yang kedua, garis Garis merupakan unsur seni rupa yang terbentuk dari gabungan atau rangkaian titik-titik Yang ketiga, bidang Bidang merupakan unsur seni rupa yang terbentuk dari gabungan atau pertemuan dari beberapa garis Yang keempat, bentuk Bentuk merupakan unsur seni rupa yang terbentuk dari gabungan beberapa bidang yang membentuk ruang atau volume Terdapat beberapa jenis bentuk seperti bentuk kubistis, silindris, limas, prisma, kerucut, bola, dan lain-lain Yang kelima, warna Warna merupakan kesan yang dihasilkan oleh pantulan cahaya pada mata Yang keenam, tekstur Tekstur merupakan nilai pertemuan suatu benda sehingga dapat memberikan kesan tertentu Jika dirasakan menggunakan indera praba sehingga dapat dilihat halus, kasar, licin, mengkilap, rata, berlubang, dan kusam Yang ketujuh, gelap terang Gelap terang merupakan keadaan suatu bidang yang terjadi karena adanya perbedaan warna dan intensitas cahaya yang diterima oleh suatu objek Yang kedelapan, ruang Ruang merupakan unsur seni rupa gambar model yang dapat memberikan kesan kedalaman baik dalam bentuk nyata maupun semu Teknik-teknik menggambar Teknik menggambar, yang pertama teknik asir yaitu teknik menggambar asir lebih menekankan pada kekuatan garis strok dilakukan berulang-ulang secara sejajar maupun tumpang berpotong hal ini dilakukan untuk memberikan kesan gelap terang Yang kedua, teknik dasel atau gosok Teknik ini merupakan menggunakan bantuan kapas atau alat khusus yang berupa gulungan kertas bentuknya mirip pensil bahkan jari-jari kita pun dapat digunakan untuk teknik menggambar yang satu ini Teknik blok, siluet Teknik ini lebih menekankan pada perwujudan karakter objek Dengan hanya melihat siluetnya saja kita bisa menebak bentuk dari objek tersebut Yang keempat, teknik titik atau pointilisme Teknik ini menggambar menitik beratkan pada penggunaan titik dot untuk membentuk gambar Kelima, teknik akwarel atau transparan Teknik menggambar ini menggunakan media basah agar supaya menghasilkan warna yang transparan Terima kasih